Halo semuanya, Assalamualaikum Jumpa lagi ya, bersama aku Dapur Rumi Gaida Nah jadi di video kali ini aku tunggu bagian resep lagi ya Cara membuat roti arab teplor ya Tanpa di oven Nah mungkin ada sebagian teman-teman yang bosan ya Dengan tampilan itu lagi Jadi untuk yang paham aja ya Kenapa saya sharing ini lagi Padahal saya sudah share sebelumnya ya Sudah banyak lah Namun ya gimana ya teman-teman Ini untuk yang paham saja ya Nah intinya saya mah tidak bosan ya teman-teman Karena ini makanan sehari-hari di Arab Saudi ya Nah jadi roti arab itu bisa juga buat camilan Bisa buat sarapan, makan malam dan lain sebagainya Nah jadi buat teman-teman yang mau tahu mah Yuk mari simak videonya Langkah pertama kita siapkan air hangat 200 ml Ragi 1,5 sendok teh Teh kecil ya, kecil banget Terus ada susu bubuk 2 sendok makan Kemudian ada gula pasir 1 sendok makan Tepung terigu protein tinggi Sebanyak 2 gelas atau 300 gram Kemudian ada garam setengah sendok teh Dan juga minyak sayur 30 ml Atau 3 sendok makan munjung ya Kemudian diaduk-aduk hingga tercampur Dulu dengan spatula Kemudian kita aduk-aduk dengan tangan ya Nah disini akan kelihatan Adonannya sangat lunak ya Lunak sekali Maka wayana aku taburi tepung Sekeperul-keperul maya Dan uleni ya Aku uleni di baskom aja disini ya Aku uleni kurang lebih 4-5 menitan ya Tuh sampai kali seperti ini teman-teman Nanti kalau sudah Balikin lagi ke baskom Dan tutup baskomnya Atau wadahnya Dengan serbet bersih Kemudian diamkan selama 40 menit Atau 1 jam Atau sesuai cuaca masing-masing Nah ini kalau sudah mengembang adonannya Kita angkat ya dari baskomnya Lalu kempiskan dulu ya Dan kasih tepung jangan lupa Nah ini adonan sudah bagus Ini aku kasih taburan sedikit ya Supaya tidak lengket di tangan Kemudian bagi-bagi ya Sesuai selera Mau jadi 9-10 juga boleh ya Sesuai selera Mau kecil besarnya Disesuaikan aja ya Kemudian jangan lupa ronding dulu ya Hingga baru led atau bulat gitu Lalu tutup dan diamkan ya Kurang lebih 5-7 menitan Nah ini kalau mau pakai isian Siapkan isiannya dulu ya teman-teman Ini buat suami ya Pengen isian Kalau kita mangga ya Nggak pakai isian Nanti kita isi di luar dengan keju dan coklat ya Ini sebenarnya buat 9 malam-malam ya teman-teman Oke langsung aja kita isi ya Ini sudah 7 menit ya Kira-kira sudah 7 menitan Lalu isi sesuai selera Kalau misalkan mau pakai isian Isiannya disesuaikan aja Bisa pakai abon Pakai daging Keju Coklat Dan lain sebagainya ya Pokoknya mau diisi seperti di video ini tuh teman-teman Seperti ini cara ngisinya Gampang pokoknya mau ya Oh iya buat teman-teman yang masih gagal Membuat roti khubus ini ya Jangan patah semangat Intinya terus berjuang dan berjuang ya Sambil mencari pengalaman ya Karena Membuat sesuatu itu Aku juga tidak langsung jreng Jadi ya pasti ada kegagalan Di masa-masanya kegagalan Kesalahan Seperti itu Seperti itu ya teman-teman Jadi harus sabar ya teman-teman Intinya kalau misalkan gagal Satu kali coba lagi gitu ya Untuk ketebalan seperti ini ya teman-teman Tidak terlalu tipis-tipis amat Ataupun tebal-tebal amat Oke sudah semua saya gilas Atau saya pipihkan semuanya ya Biar enak tinggal mengebakar aja Ini sudah semuanya Sekarang saya panaskan teplon Jangan lupa teplonnya yang tebal ya teman-teman Nah kalau sudah teplonnya panas Langsung aja Bakar rotinya Tanpa minyak Tanpa apapun ya Biarkan sebentar dulu Baru dibalik ya Sambil digeser kanan-kiri gitu ya teman-teman Dibolak-balik Geser kanan-kiri Seperti itu Nanti akan melendung dengan sendirinya teman-teman Seperti di gambar ini ya Tuh teman-teman Oh ya buat teman-teman yang masih gagal Ya sekali lagi ya Jangan putus asa ya teman-teman Terus berjuang ya Coba lagi Jangan membuat takaran banyak ya Buat segelas dulu ya Atau 100 gram dulu Untuk percobaan ya teman-teman Biar enggak Itu ya Enggak mau bazir nanti Kalau misalkan gagal dibuang gitu ya Jadi kalau mau mencoba mah Sedikit-sedikit dulu ya Agar Supaya Ketika gagal juga kan Ah sedikit Ini mah Enggak terlalu mau bazir gitu ya Kalau misalkan bikin banyak Sampai sekilo gitu ya Terus gagal semua kan sayang teman-teman Oke sudah kita bakar semua roti hubusnya ya Tuh jadi segini ya teman-teman Ini ada yang diisi tadi tiga ya Ada yang enggak pakai isian Yang enggak pakai isian Kita mau tak isi nanti dengan keju dan Coklat ya Kesukaan anak-anak Oh ya tuh Aku lihatin dalamnya ya Jadi seperti ini ya Nanti ini bisa diisi sesuai selera Mau diisi sayuran lalaban Sama daging gitu Misalkan ayam geprek Bisa dimasukin ayam geprek ya Sama sambalnya Sambalnya ya Terus dikasih Apa daun salad Dikasih timun Kentang Itu enak banget teman-teman Dikasih mayonet Saos Tomat Dan saus sambal juga Itu endol-surendol teman-teman Pokoknya mah untuk isian mas Silahkan dikreasikan Sebisa-bisa mungkin ya Sesuai bahan-bahan yang ada di rumah Teman-teman Mau pakai keju doang aja Gak apa-apa Atau tanpa isian juga Gak apa-apa ya Nanti di luar isi ya Kalau sudah matang Baru diisi Oke segitu aja ya teman-teman Cara membuat roti hubusnya Semoga bermanfaat untuk semuanya Jangan lupa kalau kalian suka mah Di like komen juga Subrek Dan share juga Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya